Akun yang hampir dilaporkan Mahfud MD lantaran menghina, kini berbalas pesan dengan Fahri Hamzah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pernah akan melaporkan akun Twitter bernama Petrus Ticayah, Rabu, 7 Maret 2018 Pelaporan terhadap akun tersebut karena menyatakan Mahfud MD tolol Tak terima dengan perkataan netizen tersebut, Mahfud pernah akan mengacam melaporkan Menurut Mahfud, postingan tersebut telah melanggar 4 pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Namun, dua hari berselang, Mahfud MD mengurungkan niatnya Enggak itu gurau saja, masa saya yang suka kritik orang, tidak suka dikritik Biarin saja, ujar Mahfud di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 8 Maret 2018 Mahfud mengatakan, ancaman untuk melaporkan akun Etrus Ticayah hanya uji nyali pengguna akun tersebut Saya bilang, kamu saya laporkan ke polisi lusa, padahal lusakan saya di sini hari ini Maksud saya ngetes orang ini seberapa berani, ternyata akunnya yang terkait saya dihapus semua, ujar Mahfud Namun, rupanya setelah menyambangi timeline akun tersebut, postingan tersebut masih ada Tiga hari berselang, akun tersebut muncul kembali Namun kini terlihat saling berbalas pesan dengan Fahri Hamzah Namun, rupanya setelah berbalas pesan dengan Fahri Hamzah